Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan permainan kali ini adalah permainan cukup menarik untuk kita kesihkan takti kombinasi antara Grandmaster Jonathan David Tisdal menghadapi Grandmaster Graham Lai dan ini berlangsung di London 1981 penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan, disini putih dipegang oleh Jonathan membeli langkah dengan D4, E6 ini adalah Horwitz Defense, E4, C5 kuda ke F3, pion memukul pion, kuda memukul pion, kuda ke F6, kuda ke C3 sehingga transformasi ini mengarah kepada Cecilia gajah ke B4, langsung memakuk kuda, E5 disini kuda ke E4 sebelumnya bahwa banyak juga database teman-teman perlu diketahui bahwa kuda ke D5 adalah salah satu opsi juga yang cukup baik dimana menteri ke G4 disini kuda memukul, kuda misalkan menteri memukul pion mengancam benteng, benteng ke F8, A3 kuda ke B5 open skak, pion memukul gajah, kuda memukul kuda dan permainan pun masih sebanding sesuai database tetapi enaknya dengan kuda berpindah ke D5 ini yaitu dengan G6 teman-teman setelah menteri ke G3 maka permainan dapat dilanjutkan tetapi kita akan melihat bedanya dimana di dalam posisi ini kuda ke G4 dimana setelah menteri ke G4 tidak ada opsi untuk pion maju karena disini juga menteri mengancam kuda oleh karena itulah kuda memukul kuda disini menteri memukul pion, benteng ke F8, A3 kuda ke B5 open skak apabila di dalam posisi ini teman-teman gajah mencoba menyelamatkan diri maka jelas disini gajah ke H6 jaman skakmat menteri ke E7 mensupport benteng maka kuda ke B3 dan kita lihat teman-teman di posisi ini kuda mengancam gajah dalam waktu yang sama pion mengancam kuda untuk itu putih lebih baik oleh karena itulah di dalam posisi seperti ini kuda ke B5 open skak pion memukul gajah kuda memukul kuda disini mengancam pion sehingga gajah ke D3 menteri ke B6 disini ke depan mengancam pion juga gajah ke G5 disini mencoba bermanufur menteri ke depan ancaman skakmat kuda ke F5 mengontrol patah penting E7 maka gajah memukul kuda pion memakan kembali roh kadip panjang ini cukup penting yang dilakukan oleh putih menteri ke G6 disini mencoba menawarkan menteri dan disini adalah posisi kritikal di dalam permana ini maka coba kawan-kawan jika anda mau mendebak apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini bagaimana teman-teman percaya atau tidak langkah itu ialah dengan pion ke G6 luar biasa disini apabila pion memukul ancaman skakmat dan apabila pion dia yang memakan ancaman skakmat dan disini kita memainkan dengan D5 yang sekarang jadi pertanyaan bang bagaimana jika menteri memukul menteri bang maka pion memukul pion D7 skak gajah makan kembali benteng Ki1 skak menteri menutup ini hanyalah tempo skak gajah menutup maka benteng Ki8 skakmat dan kita kembali di posisi ini kita memainkan dengan D5 dan disini benteng memukul pion kuda ke C6 mengontrol petak penting D8 E7 disini kuda memukul pion teman-teman apabila lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada anda menteri memukul menteri maka benteng melakukan skak kuda menerima maka pion promosi sikregus memukul kuda skakmat oleh karena itulah teman-teman di dalam posisi ini kuda memukul pion tetapi setelah langkah ini ke depan hitam menyerah maka coba kawan-kawan lagi-lagi anda pause seperti ini temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini bagaimana kawan-kawan selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng Ki8 skak dan disini hitam menyerah karena apa apabila kita lanjutkan raja harus memukul maka menteri memukul benteng skak raja ke C7 menteri memukul kuda skak gajah menutup maka gajah ke V4 skak kemana raja harus melangkah jika raja ke B6 maka menteri melakukan skak raja ke A6 menteri ke A5 skakmat dan apabila di posisi seperti ini raja ke C8 maka menteri ke V8 skak gajah menutup menteri memukul gajah skakmat bagaimana teman-teman permainan cukup luar biasa yang ditunjukkan oleh Jonathan David Distel dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam permain catur sebelumnya kita lihat langkah E6 sebelumnya cukup luar biasa teman-teman oke dan coba kita melihat reviewnya dari awal sampai akhir tanpa analisa berikut reviewnya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan mari juga tentunya kita support persaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catortalk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.